KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI 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 Sekarang ini Mengapakah mereka bisa berpikir Sesederhana itu padahal Masalahnya sangat krusial Dan Anda melihat Kalau untuk kasus RAT Bahkan ini sejak tahun 2012 Dan juga permasalahan rekening gundut Itu selalu yang dihadapkan Salah satunya selama ini Mengapa bisa pola pikirnya Sampai dengan begitu Mas Zainal kita akan bahas Jawabannya usai jeda berikut Kita akan jeda terlebih dahulu Tetaplah bersama kami di Sian Dan Indonesia Connected Ya usut punya usut Gang mentereng Di Kementerian Keuangan Masih kami bahas malam hari ini Bersama Zainal Ariefin Mohtar Peneliti Pukat UGM Mas Zainal masih bergabung ya Bersama kami ya Masih mendengar ya Iya mbak Baik Tadi mungkin sedikit juga Mendengarkan pernyataan Dari Alexander Marwata Dari KPK Terkait dengan Sebenarnya yang mungkin Menyebabkan KPK kesulitan selama ini Adalah terkait dengan Konsep Aturan Sanksi Penyerahan LHKPN Oleh pejabat Apakah itu make sense? Iya Kalau saya kira Kalau itu memang Sudah dari dulu Pembicaraannya ya Karena yang Memberikan kewajiban Untuk memberikan LHKPN Itu kan Ada standar Stratifikasinya Hanya jabatan tertentu Eselonisasi tertentu Padahal Dalam struktur itu Ada jabatan-jabatan Yang mungkin Eselonnya tidak penting Tidak terlalu tinggi Tapi dia memiliki Posisi yang penting Jadi memang Dulu Sekian Itu udah lama Dibicarakan Kalau soalan itu Termasuk misalnya Ketika PPK Pejabat membuat Komitmen Akhirnya didorong masuk Karena PPK itu Biasanya Bukan Eselon tinggi Tapi kemudian Punya kewenangan Untuk menentukan Menentukan proses Tender Makanya kenapa Kemudian didorong masuk Itu pembicaraan yang Sudah sekian lama Saya kira Yang paling penting Bukan hanya sekedar Di level teknis itu Tetapi bagaimana Misalnya Konsep Illicit enrichment Itu dipakai Sekarang Untuk Indonesia Illicit enrichment Itu adalah Ini sederhananya Semacam Proses Mitaan Terhadap Atau proses Pidana harta Terhadap harta Yang dimiliki Tapi di luar Basas kewajaran Dengan profil Orang Orang Pejabat publik Tersebut Tentu dikaitkan Dengan Apakah Dia Memperolehnya Melalui jalur Yang halal Atau jalur Yang haram Lalu kemudian Kalau itu terbukti Jalur hak haram Maka kemudian Hartanya bisa Diambil Termasuk Dengan proses Pembuktian terbalik Bahwa dia harus Membuktikan bahwa Hartanya itu Diperoleh secara Halal Nah Poin saya adalah Itu baru satu Yang kedua Yang kedua Bukan sekedar itunya Tapi yang kedua adalah Bagaimana Menindaklanjutin Laporan-laporan PPATK Laporan-laporan Yang selama ini Sudah cukup Jama Dan banyak Soal Transaksi Yang mencurigakan Soal transaksi Yang sangat besar Yang dikaitkan Dengan jabatan-jabatan Publik Tertentu Saya kasih misalnya Adalah Laporan Terhadap Alun Yang kemudian Itu sudah 10 tahun yang lalu Atau kemudian Laporan PPATK Yang kemarin Mengatakan Ada triliunan Uang yang mengalir Dalam sebuah Proses tertentu Terhadap beberapa Anggota Partai politik Misalnya Anggota DPR Partai politik Atau misalnya Termasuk soal Rekening Bundut Yang dari dulu Selalu dibicarakan Tapi kemudian Tidak pernah Mendapatkan Proses Proses Yang berarti Nah maksud saya Adalah Tentu memang Ada konstruksi Hukuman Konstruksi perundang-undangan Yang terbatas Di kita Tapi pada saat yang lama KPK Harusnya tetap Mengerjakan Beberapa hal Di wilayah itu Yang barangkali Masuk dalam konstruksi Perundang-undangannya Sedangkan begini Kalau Alun Misalnya Panggil Karena Kasus ini Saya kira Ada banyak sekali Panggilan Yang bisa dilakukan Oleh KPK Sedekat-dekat ini Terhadap proses Yang kurang lebih sama Misalnya Kasus Eko Darmanto Bia Cukai Halnya ya Karena kemudian Juga sudah disebutkan Dengan harta profiling Yang tidak Yang tidak Yang tidak Tidak wajar Berdasarkan profil Gajinya Atau misalnya Berbagai Data lainnya Yang Barangkali Apa ya Dimiliki Atau kemudian Dikaitkan dengan Jabatan-jabatan Publik Tertentu Yang itu Kita bisa lihat Berseleweran Sangat luar biasa Oke Nah maksud saya KPK Kalau hanya sedar Manggil karena viral Menurut saya Menjadi kesannya Menjadi ya Kalau tidak viral Tidak akan ada Penatalaksanaan Padahal saya kira Kalau memang Mau dilakukan Proses verifikasi LHKPN Banyak sekali Di dalam Proses Profil LHKPN Kita yang Harusnya Dipantengin oleh KPK selama ini Termasuk Bukan hanya Sekedar di Kementerian Keuangan Dan DIT Bukan sekedar Di Kementerian Keuangan Dan Bajukai Tapi juga Kemudian di Kementerian lain Sampai Menuju ke Arah Kelembagaan lain Oke Artinya Ini juga yang menjadi Jawaban Ketidak efektifan Bagaimana KPK Menganalisis Laporan-laporan LHKPN Yang selama ini Masuk Tapi apakah Ini juga yang Menjadi permasalahan Dugaan tumbuh Suburnya Atau eksistensi Dari geng-geng mentereng Yang disebutkan oleh KPK Beberapa saat lalu Di lingkungan Kementerian Keuangan Dan mengapa Begitu sulitnya mereka Untuk melakukan Penelusuran Analisis Terkait dengan Pola-pola Bagaimana Pejabat-pejabat ini Saling terhubung Dan juga Meningkatkan Atau mendapatkan Harta kekayaan mereka Mas Zainal Saya kira Satu sisi Kita harus bedakan Memang ya Leveling-levelingnya Itu kita bedakan Satu Kita bicara soal Kewajaran Dan kepantasan Kita bicara soal Berapa profiling Profilnya Seseorang Yang gajinya Pendapatannya Dibanding Kemudian Kekayaan Yang dia miliki Bahkan kemudian Apa yang dia lakukan Di hadapan publik Itu bicara Pasti soal Kepantasan Dan kewajaran Dan yang kedua Kita bicara soal Pasti soal Etisnya Soal Gaya hidup mewah Ketika sedang Sedang berhadapan Dengan Kondisi yang Di masyarakat Sangat Sangat berkekurangan Dan itu Saya kira Itu yang Dilakukan oleh Ibu Sri Mulyani Dengan tiba-tiba Mempubarkan Yang Memamerkan Melarang Memamerkan Karena itu Berkaitan dengan Nah tentu Tidak cukup ya Karena kalau melarang Memamerkan Artinya tetap saja Sebenarnya Dimiliki Yang ketiga Tidak kalahnya Tentu saja Bukan sekedar Kepantasan Kewajaran Dan prinsip etisnya Tetapi kita Bicara soal Prinsip hukumnya Apakah harta kekayaan Itu diperoleh Dengan cara sah Atau tidak Diperoleh Dengan cara Benar Atau tidak benar Diperoleh Dengan cara Sah Atau tidak sah Nah dari titik ini Tiga-tiganya Perlu dikerjakan Tiga-tiganya Perlu Dianalisis KPK Tidak mungkin Hanya berhenti Di tingkat Bicara soal Apa yang selama ini Dilakukan oleh KPK Bicara soal Melakukan tujian Terhadap Kementerian Keuangan Sudah 100% Melaporkan Kementerian X Sudah 98% Melaporkan Bukan disitu Sebenarnya Harusnya Kalau kita bicara Soal kembangan Korupsi Kita bukan puas Karena sudah dilaporkan Tetapi Kepuasannya adalah Ketika Hasil laporan itu Dijadikan Pintu masuk Untuk melihat Tiga hal yang saya Lebutkan Kepantasannya Pewajarannya Lalu kemudian Prinsip etisnya Dan yang ketiga Tentu saja adalah Soal perolehan Secara Benar atau tidak Benar Makanya Makanya Saya kira Yang disini KPK Dan kita semua Tentu saja Bukan hanya berhenti Di tingkat Mendorong LHKPN Terus dilaporkan Mendorong Kepegawaian Harus Pejabat publik Untuk melaporkan Semua laporan Harta kayaannya Tapi Yang harus dilakukan Tentu saja adalah Mendorong mereka Melaporkan Melaporkan Secara benar Dan Juga Menjelaskan Bahwa memang Yang dia peroleh itu Secara benar Bukan tidak benar Karena Struktur Peraturan Undang-undangan Itu bisa Menyasar Ke arah Illicit enrichment Dan saya kira Itu kan yang sekarang Sedang dibicarakan Betul Kalau undang-undang Yang berkaitan dengan Perampasan aset Atau aset recovery Itu kan Sudah sedang banyak Dibicarakan Belakangan Dan saya kira Disitu Keseriusan negara ini Akan terbukti Kalau ke arah Lanak Oke Nah ini yang saya khawatir Sebenarnya Karena Undang-undang Yang berkaitan dengan Perampasan aset Atau aset recovery Ini kan Sudah didengungkan Dari tahun 2010 Saya ingat Karena Sempat menjadi Anggota tim Bersama teman-teman Masyarakat sipil Untuk bikin Versi Masyarakatnya Dan itu Dari tahun 2010 Oke Tapi ternyata kan Sampai sekarang Tidak ada juga Nah Mas Zainal Nah Saya kira Berhadapan dengan Ini Itu kita tidak Bicara soal Sekedar soal Mampu atau tidak Kita mengerjakan LHKPN secara Baik dan benar Tapi mau Atau tidak Sebenarnya Kita mengerjakan LHKPN secara Baik dan benar Oke Walaupun banyak Yang bilang Sebenarnya ini Sudah terlambat Tapi apakah Ada indikasi pidana Yang kemudian Bisa Didalami oleh KPK Dari LHKPN Untuk kemudian Memproses Pejabat negara Yang dianggap Memiliki harta Kekayaan Tidak wajar Mas Zainal Karena peraturan Perundang-undang Selama ini Mungkin mengatur Terkait dengan Ancamannya Kan Sebatas sanksi Administrasi Ya Saya kira Saya kira Itulah Yang dibutuhkan Dari KPK Untuk kemudian Tidak berhenti Ketika Orang sudah Melaporkan Tidak berhenti Di level Melaporkan Kepatuhan Terhadap Proses Apa Proses LHKPN Tapi juga Harus melihat Kepantasan Dan kewajaran Di dalamnya Oke Dan yang itu Saya kira Yang paling lemah Karena Nyaris Tidak pernah ada Sebenarnya Tidak banyak Yang dilakukan Proses Verifikasi Terhadap Kepantasan Dan kewajaran Terhadap itu Makanya saya bilang Kenapa saya bilang Di awal tadi Tiba-tiba Alun dipanggil Hanya karena Kemudian Sudah viral Di publik Masyarakat Padahal sebenarnya Kalau mau diteliti Secara baik LHKPN itu Kepantasan Dan kewajarannya Sangat banyak Yang bisa dipertebat Kita akan lihat Bagaimana Terkait dengan Pengusutan Geng mentareng Yang ada di lingkungan Kementerian Tidak hanya di Kementerian Keuangan Tadi kalau Misalnya Mas Zainal bilang Sebenarnya ini juga Bukan Barang baru Tapi rasa lama Yang selama ini Mungkin Agak Dianggap sederhana Namun Namun karena Ada satu masalah Ini belakangan Kemudian Semuanya Merespons Dengan terlalu cepat Terima kasih Mas Zainal Arifin Motor Peneliti Pukat UGM Sudah bergabung bersama kami Malam hari ini Sehat selalu Selamat malam Terima kasih